Intro Baik selamat malam semuanya Yang pasti kita semua masih dalam suasana duka Atas meninggalnya Bapak BJ Habibi kemarin Sekitar jam 6 sore kalau tidak salah ya Betul Sekitar jam 6 sore Dan mengingat beliau yang jasa-jasanya luar biasa untuk Indonesia Ini ada beberapa fakta yang mungkin kita harus tahu tentang beliau Anyway salah satu kata-kata beliau yang paling saya ingat itu Beliau pernah mengatakan bahwa orang sukses itu bukan orang yang karena sekolah Orang sukses itu karena orang yang ingin berusaha Itu salah satu kata-kata yang saya ingat terus sampai sekarang Dan pertama Kita mengingat beliau ini Bukan hanya sebagai seorang presiden Tapi beliau juga merupakan orang yang menciptakan beberapa teknologi yang luar biasa Yang hingga saat ini digunakan oleh pesawat-pesawat komersil Indonesia Jadi kalau Anda terbang naik pesawat Beberapa teknologi di dalamnya itu adalah ciptaan dari Bapak BJ Habibi Pesawat Boeing Airbus membandingkan teknologi penemuan Habibi yang sampai saat ini masih digunakan Maskapai penerbangan di Indonesia Ini luar biasa sekali ya Iya jadi memang karyanya masih bisa kita rasakan sampai sekarang ya Betul Yang kedua Beliau bertanggung jawab atas desain dua pesawat militer Jadi beliau mendesain dua pesawat militer Hercules C-130 dan F-16 Fighting Falcon Jadi beliau mendesain pesawat Fighting Falcon Ini pesawatnya bisa dilihat di gambar Itu cendekiawan yang masuk ke dalam toko politik Terjerumus dalam toko politik Mungkin begitu ya Dan memang dia tuh menyukai film-film dan menyukai sinetron-sinetron juga Mas Deddy Makanya terbuatlah film ini mungkin salah satu gagasannya ya Betul sekali Nah film Habibi Dana Indonesia ini ditulis berdasarkan riwayat dari kehidupan beliau Pastinya Dan sampai saat ini masih film terpopuler nomor lima di Indonesia Nah ada lagi Mas Deddy Apa itu? Jadi sebagai bentuk penghormatan kedutaan Inggris untuk Indonesia mengibarkan Union Jack Atau bendera nasional Inggris setengah tiang Atas meninggalnya beliau Atas meninggalnya beliau kemarin Gitu Ini bisa dilihat Nah ini dia Dan saya rasa menarik sekali karena Beliau merupakan seorang presiden yang unik di Indonesia Dan kinerjanya sepak terjangnya juga luar biasa Dan setelah beliau pensiun juga orang-orang Dia gak pernah ngebuat konflik gitu maksudnya ya Iya dan semua orang pasti terkenang sama dia gitu Entah mengapa Karena memang bukan seperti yang tadi udah dibilang Bukan hanya politik aja dia punya karya-karya besar yang masih dirasakan dan dilihat oleh banyak orang dari segala macam usia Dari segala macam usia Iya Oke Bicara tentang hal tersebut pasti manusia-manusia seperti itu memiliki sebuah tekad yang luar biasa untuk bangun Indonesia Bicara tentang tekad Tarasumber kita malam ini juga nekat Bukan main Ini nekat Tarasumber kita hari ini tuh punya ambisi Jadi ini ambisi Ambisi sama goals nih berbeda nih Ambisi ini dilakukan sebelum goalsnya tercapai Jadi kalau orang punya cita-cita itu punya mimpi punya ambisi untuk mendapatkan sebuah tujuan nih goalsnya ada disini Nah ambisi dia hebat, ambisinya dia adalah keliling dunia pake motor Keliling dunia pake motor Keliling dunia pake motor Wah ini Sebenernya menurut saya ada yang salah Kenapa? Sebenernya kalau dia diem aja gak jalan motornya di diemin aja kan dunianya keliling sendiri ya Karena bumi itu bundar dan berputar Oke kita lihat dulu video berikut ini perjuangannya silahkan Langsung aja kita panggil ini adalah Bapak Mario Irod Waduh Lu keliling dunia pake motor beginian Serius? Waduh sampe juga airnya aku Apa kabar? Apa kabar? Ya jadi untuk anda ketahui dia tuh keliling dunia mutar keliling dunia tujuannya kesini Lah jauh-jauh kenapa gak langsung aja? Goesnya sudah selesai sudah tercapai selamat ya Makasih Masih sedikit macet sih kesini tapi gak apa-apa lah Sedikit macet kesini Tapi ini enggak ini sebentar coba ini lu udah pulang atau gimana maksudnya? Udah selesai keliling duniannya udah selesai? Udah balik lagi disini Hah? Balik lagi cuma perpanjang SIM doang Balik lagi Halo sama bro Ya Balik lagi perpanjang SIM Perpanjang SIM Mau apply visa untuk next trip doang gitu Terus jalan lagi? Pengennya jalan lagi soalnya kalo udah sekali jalan kadang-kadang kita duduk ya di rumah bunga wong mau kemana lagi ya Ternyata masih ada tempat yang belum saya tuju Kan lu sebenernya di ling dunia apa kabur sih? Pokoknya antara gimana ya? Ya menjadi rumah kedua lah sepeda motor ini jadinya rumah kedua saya Jadi rumah kedua? Jadi banyak cerita nyaman gak nyaman juga dari motor tersebut Oke 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 kita pelan-pelan nih kita satu-satu nih Pertama keliling dunia menggunakan motor Ngapain? Mengapa ngapain? Anda tidak tahu bahwa BJ Habibie menciptakan pesawat terbang? Belum lahir mungkin Nah jadi awalnya itu karena pertama kecintaan saya terhadap sepeda motor itu juga ya Oke berarti lu hobi motor Hobi motor dari masih jaman SMA lah ya Tapi di sisi lain saya juga hobi traveling Dan saya akhirnya mengkawinkan dua pesen tersebut Supaya set kali jalan dua hobi itu terselurkan Jadi mau gak mau saya harus melaksanakan touring gitu Pertama-tama antar kota, antar provinsi Eh lama-lama antar pulau, eh tiba-tiba udah antar negara Gak nyangka juga nih Kan kalau kalian di nyata negara kan berarti kan lu gak pulang dulu ke Indonesia dong Lu nyampe sini muter lagi kemana gitu Misalnya Singapura, Taiwan, Hongkong, langsung begitu kan? Ya betul, jadi kalau ketemu batas darat Mau gak mau saya harus melewati, lewat menggunakan ferry Kadang-kadang kargo pesawat juga Ya itulah sudah menjadi bagian dari adventure ya Berarti anda tidak pulang-pulang? Ada, jadi awal mulai saya 2013 sudah 7 kali kembali ke Indonesia Saya pulang dulu ketemu keluarga sambil ngurus tari, ngurus visa yang baru Ngurus SIM internasional baru lagi Berapa lama pulangnya di Indonesia berapa lama? Durasi tinggal rata-rata 3-4 bulan Terus pergi lagi? Berapa lama? Perginya berapa lama? Pergi lagi kalau udah melalang buana gitu 6-8 bulanan lah 6-8 bulan? Tapi yang terakhir dari Afrika ke Indonesia yang barusan diputar videonya 400 hari waktu itu Karena setelah sampai Afrika Ya sampai Afrika karena saya gak langsung pulang Saya mampir ke dataran Eropa lagi Pulang lewat Transiberia Terakhir di Jepang baru saya pulang ke Indonesia Pas saya lihat, wah ternyata udah berganti tahun jadi 2018 waktu itu Udah 2 tahun melewati kalender ya gitu Dan ternyata udah 3 buku paspor yang saya perbaharui dalam perjalanan saya ternyata Waduh ini menarik, ini menarik loh ya Dia keliling dunia naik motor pergi set 400 hari gak pulang Pulang istri anak masih ada gak? Itu masih belum, belum nih Oh makanya enak ya? Oh belum punya istri, belum punya anak? Belum Oh buja Tapi sudah ada yang punya apa? Sudah ada pasangan tapi? Nah pasangan anak gak apa-apa ditinggal-tinggal gitu 1 tahun ditinggalnya Saya ajak juga keliling Jadi kekasih hati ini dia di bagian belakang saya sebagai boncengan gitu Kekasih hati Kekasih hati Duh dengerin kekasih hati Kekasih hati ya Belahan jiwa Belahan jiwa Di motor itu kan ada seat untuk boncengan, dia gak kosong jadi ada yang dudukin Motornya itu bukan? Ya ini motor yang saya pakai bukan saya sih, saya dan kekasih saya tunggangi dari Afrika ke Indonesia Jadi pacar kamu juga naik motor itu selama keliling dunia 400 hari dia duduk di belakang Duduk di belakang gitu Jadi kalau dia udah ngantuk tinggal berhenti dong Minggir-minggir Bisa gantiin gak gitu? Ya kebetulan dia belum bisa bawa motor manual ya Gak usah bisa Biar ngerepot Di sisi lain Kau perempuan maunya dimanji ya Iya saya juga ada teman ngobrol gak cuma ngomong sendiri ya pas riding di tengah gurun Benar Cuma ya udah Ya waktu saya putuskan yaudah kalau mau ikut dia juga putuskan saya juga bisa mau ikut dia ikut traveling Dan kita sudah lakukan itu dari tahun 2014 Sampai sekarang diikutan terus selama berkeliling 56 negara 56 negara? Iya Wah Jadi pacarannya udah keliling dunia tuh ya? Ya belum, belum semua Masih ada park yang tersisa cuma sejauh ini 56 negara Ini kekasih hati Dan belahan jiwanya Dan belahan jiwa Kekasih hati ini ketemunya dimana? Di Indonesia atau ketemu lagi lu ada di negara apa gitu? Ngomong-ngomong ketemu di Bali Karena dulu saya domestili di Bali Di kerja masih zaman kerja dulu ya Sekarang kan pengangguran ceritanya Hehehe Nah Ketemunya di awal mula karena saya waktu itu backpacker Dia juga seorang backpacker Ya udah ketemu di ya warung kaki lima lah Gitu Oh pacaran Punya hobi yang sama Punya hobi yang sama suka traveling Enggak, bentar 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 Anda kan mengatakan bahwa anda dulu kerja Nah sekarang anda traveling dengan motor seperti ini Enggak pulang-pulang Nah kerjanya apa duitnya dari mana Ini kan juga beban biaya nih duit ini kan? Betul Nah dulunya saya kerja di industri pariwisata ya di Bali Bukan CEO, bukan bos ya Hanya sebagai staff juga seorang staff di salah satu villa di Seminyak Bali Selama 8 tahun di ini Bekerja, bekerja ya saya menabung keras Dan setelah saya jalan Mengelaksanakan tugas saya sebagai seorang traveler bermotor Itu pun belum cukup finansial yang saya harus keluarin setiap kali traveling Jadi saya dan pacar saya memutar otak ini Kita mengelola platform sosial media kita Jadi kalau dalam artinya gini Kalau kita gak adaptasi di dunia digital Sekarang mungkin waduh Kita mungkin belum bisa survive ya Karena apapun itu bayarnya lumayan kalau udah di luar negeri Artinya kita membuat beberapa foto, video dan untunglah ada yang endorse atau sekarang sudah ada yang sponsori bahkan Oh sekarang udah ada sponsor Jadi terbantulah finansial kita dari sponsor, endorsean, seperti itu Tapi waktu itu gak semudah juga Tidak semudah saya untuk meyakinkan Ini saya mau keling dunia naik motor Kadang-kadang calon sponsor masih ngomong Ah yang bener gitu Nah dengan adanya pasangan belahan jiwa tadi Dia mampu, dia juga selain hobi traveling, hobi fotografi Jadi ada bukti-buktinya Iya lewat fotografi aja Oke baik ini saya break dulu nih ya Siapa tau anak-anak muda disini ada yang punya cita-cita juga keliling dunia Jangan mau kalah lah ya Anda keliling dunia pakai sepatu roda mungkin Oh aduh Apa pun itu ya Capek-capek Siapa tau kan Kita akan bincang-bincang lagi dan gimana caranya bisa survive pakai motor keliling dunia Iya Setelah satu ini jangan mana-mana tetap di hitam Terima kasih 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 Terima kasih